Kitab Hakim-Hakim, Pasal 20 Perang antara Israel dan Benyamin Jadi, semua orang Israel berkumpul dan berdiri di hadapan Tuhan di Mizpah. Mereka datang dari segala penjuru Israel, bahkan juga orang Israel dari Gilead ada di sana. Para pemimpin semua suku Israel hadir dalam pertemuan itu. Mereka mengambil tempat di lapangan terbuka umat Allah. Ada sebanyak 400 ribu tentara lengkap dengan pedang di tempat itu. Orang-orang dari suku Benyamin mendengar bahwa orang Israel sudah berkumpul di Mizpah. Mereka berkata, Katakanlah kepada kami bagaimana hal yang keji itu terjadi. Jadi, suami dari perempuan yang terbunuh itu menceritakannya kepada mereka. Hamba perempuanku bersama aku tiba di Gibea, di daerah Benyamin. Kami bermalam di sana. Dan pada waktu malam, para pemimpin kota Gibea datang ke rumah tempat aku tinggal. Mereka mengepung rumah itu dan bermaksud membunuhku. Mereka memperkosa hamba perempuanku, lalu ia mati. Jadi, aku mengambil hamba perempuanku dan memotong-motongnya. Kemudian aku mengirimkan potongan-potongan itu ke seluruh daerah Israel. Aku mengirim 12 potong ke daerah-daerah yang telah kami miliki. Aku melakukannya karena mereka sudah melakukan hal yang mengerikan di Israel. Kemudian semua orang itu serentak berdiri dan berkata, Sekarang inilah yang akan kita buat terhadap Gibea. Kita membuang undi untuk membiarkan Allah menunjukkan kepada kita yang harus kita lakukan. Kita memilih 10 dari 100 orang, 100 dari 1000 orang, dan 1000 dari 10.000 orang dari setiap suku Israel. Mereka yang terpilih itu akan mengurus perbekalan bagi tentara. Kemudian tentara pergi ke kota Gibea di daerah Benyamin. Mereka akan menghukum orang-orang yang melakukan hal yang keji terhadap orang Israel. Jadi, semua orang Israel berkumpul di kota Gibea. Semua tindakan mereka disetujui. Suku-suku Israel mengirim orang-orang kepada suku Benyamin dengan pesan, bagaimana tentang hal yang keji yang dilakukan oleh beberapa dari antara kami. Suruhlah orang-orang jahat dari Gibea kepada kami. Berikanlah mereka kepada kami agar kami membunuhnya. Kami harus membuang kejahatan dari tengah-tengah orang Israel. Orang-orang dari suku Benyamin tidak mau mematuhi orang Israel. Mereka meninggalkan kota-kotanya dan berkumpul di Gibea untuk berperang melawan suku-suku Israel lainnya. Mereka berhasil mengumpulkan 26.000 tentara yang terlatih untuk berperang. Mereka juga mendapat 700 tentara yang terlatih dari kota Gibea. Mereka juga mempunyai 700 orang pasukan yang khusus dilatih menggunakan tangan kirinya. Mereka pandai memakai umban. Mereka mengumbankan batu ke arah rambut dan tidak gagal. Semua suku Israel, kecuali suku Benyamin, telah mengumpulkan 400.000 tentara. Mereka semuanya membawa pedang. Setiap orang telah terlatih sebagai tentara. Mereka berangkat ke Beto dan bertanya kepada Allah. Suku yang manakah yang pertama akan berangkat untuk bertempur melawan suku Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehudalah yang pertama pergi. Besok paginya orang Israel bangun. Mereka mendirikan kemah dekat kota Gibea. Kemudian orang Israel berangkat untuk berperang melawan tentara Benyamin di kota Gibea. Kemudian orang Benyamin keluar dari Gibea dan membunuh 22.000 tentara Israel dalam pertempuran pada hari itu. Tentara Israel pergi kepada Tuhan. Mereka menangis hingga malam. Mereka bertanya kepada Tuhan, Apakah kami kembali berperang melawan orang Benyamin? Mereka adalah sanak keluarga kami. Jawab Tuhan, Berangkatlah melawan mereka. Orang Israel saling memberi semangat. Kemudian mereka pergi lagi berperang seperti yang dilakukan oleh mereka pada hari pertama. Kemudian tentara Israel mendekati tentara Benyamin. Itulah pertempuran hari kedua. Tentara Benyamin keluar lagi dari Gibea pada hari kedua menyerang tentara Israel. Kali ini tentara Benyamin membunuh 18.000 lagi tentara Israel. Semua anggota tentara Israel adalah orang yang telah terlatih. Kemudian semua orang Israel berangkat ke kota Betol. Di sanalah mereka duduk dan menangis kepada Tuhan. Pada hari itu mereka berpuasa hingga malam. Mereka juga mempersembahkan kurban bakaran dan kurban persekutuan di hadapan Tuhan. Orang Israel mengajukan suatu pertanyaan kepada Tuhan. Pada hari-hari itu, tabut perjanjian Allah ada di Betol. Pinehas adalah imam yang melayani Allah di sana. Pinehas adalah anak Eleazar. Eleazar anak Harum. Orang Israel bertanya, Orang Benyamin adalah sanak keluarga kami. Apakah kami pergi lagi untuk menyerang orang Benyamin atau menghentikannya? Jawab Tuhan, Berangkatlah, besok aku menolong kamu mengalahkan mereka. Kemudian tentara Israel menempatkan tentara bersembunyi di sekitar Gibea. Tentara Israel pergi memerangi kota Gibea pada hari ketiga. Mereka telah siap berperang seperti sebelumnya. Orang Benyamin keluar dari kota Gibea menyerbu tentara Israel. Tentara Israel mundur dan membiarkan tentara Benyamin mengejar mereka. Dengan cara itu, tentara Benyamin telah terpancing untuk meninggalkan kotanya. Tentara Benyamin mulai membunuh beberapa orang tentara Israel. Seperti yang telah dilakukannya sebelumnya. Mereka membunuh kira-kira 30 orang Israel. Mereka membunuh beberapa dari orang itu di ladang dan beberapa orang di jalan-jalan. Satu jalan ke arah Betel dan yang lain ke Gibea. Orang Benyamin mengatakan, kita menang seperti sebelumnya. Orang Israel telah mundur, tetapi itu adalah suatu tipu muslihat. Mereka mau supaya orang Benyamin keluar dari kotanya menuju jalan-jalan. Jadi, semua orang Israel berlarian dan mereka berhenti di sebuah tempat yang bernama Baal Tamar. Beberapa di antara mereka bersembunyi di sebelah barat Gibea. Mereka berlari dari tempat persembunyiannya. Pasukan Israel yang terbaik yang telah terlatih yang berjumlah 10.000 orang menyerang kota Gibea. Pertempuran itu sangat dahsyat. Tetapi, orang Benyamin tidak tahu betapa ngerinya yang akan terjadi atas mereka. Tuhan memakai tentara Israel untuk mengalahkan tentara Benyamin. Pada hari itu, orang Israel membunuh 25.100 orang tentara Benyamin. Semua tentara itu telah terlatih untuk berperang. Jadi, orang Benyamin melihat, mereka sudah kalah. Orang Israel bergerak mundur. Mereka mundur karena mereka bergantung pada penyerangan yang mengejutkan. Orang-orangnya masih bersembunyi dekat Gibea. Pasukan yang bersembunyi itu menyerbu ke Gibea dengan tiba-tiba. Mereka menyebar dan membunuh setiap orang di kota itu dengan pedangnya. Sekarang orang Israel membuat suatu rencana dengan pasukan yang bersembunyi itu. Orang yang bersembunyi itu seakan-akan memberikan suatu tanda khusus. Mereka seakan-akan membuat gumbalan asap. Orang Benyamin telah membunuh 30 tentara Israel. Mereka berkata, Kita menang seperti sebelumnya. Tetapi kemudian gumbalan asap mulai naik ke atas dari kota. Dan ketika orang Benyamin menoleh ke belakang, dilihatnya seluruh kota sedang terbakar dan asapnya membubung tinggi ke langit. Kemudian tentara Israel berhenti melarikan diri. Mereka berbalik dan mulai menyerang. Orang Benyamin ketakutan. Sekarang mereka melihat hal yang mengerikan telah menimpa mereka. Jadi, tentara Benyamin melarikan diri dari orang Israel menuju Padanggurun. Tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari pertempuran itu. Dan orang Israel keluar dari kota-kota itu lalu membunuh mereka. Mereka mengepung orang Benyamin serta mengejarnya. Mereka tidak mengizinkan tentara Benyamin istirahat. Mereka mengalahkannya di daerah sebelah timur Gibeah. Jadi, 18.000 orang Benyamin dibunuh dan semuanya pejuang yang berani dan perkasa. Tentara Benyamin berubah arah dan lari ke Padanggurun. Mereka lari ke tempat yang bernama Batu Karangrimon. Tetapi tentara Israel membunuh 5.000 orang dari tentara Benyamin di sepanjang jalan. Mereka terus mengejarnya sampai ke Gidom dan ada lagi 2.000 orang yang dibunuh di sana. Pada hari itu, ada sebanyak 25.000 tentara Benyamin yang dibunuh. Semua orang itu berperang dengan berani bersenjatakan pedang. Namun, ada 600 orang Benyamin melarikan diri ke Padanggurun. Mereka pergi ke tempat yang bernama Batu Karangrimon dan tinggal di sana selama 4 bulan. Kemudian orang Israel kembali ke daerah Benyamin. Mereka membunuh orang di setiap kota yang didatanginya. Mereka juga membunuh semua ternak. Mereka membinasakan segala sesuatu yang ditemuinya. Mereka membakar setiap kota yang dimasukinya.